FPS adalah sebuah game shooter yang memiliki banyak penggemar, apakah di PC, konsol, bahkan mobile. Selain itu, game FPS juga memiliki beragam sistem gameplay, ada bergaya story, deathmatch, dan masih banyak lagi. Seru aja gitu, perang dengan berbagai objektif, apalagi bisa dimainkan offline. Bakal tambah seru ya kan, pasalnya gak perlu nyari jaringan internet, dan biasanya gak memerlukan device yang tinggi juga. Jadi ya bisa jadi game ketika lagi bosen gitu, tapi minusnya sih untuk grafis mungkin pas-pasan ya, jadi jangan terlalu berharap sih. Langsung aja dah, inilah 5 game FPS offline untuk Android. Penasaran dengan gamenya? Simak videonya. Europe From Remastered Pernahkah kalian main game FPS Europe From yang rilis pada 2019 lalu? Nah, ini versi remastered-nya, yang dimana game FPS offline ini juga dirilis oleh developer yang sama dengan versi terdahulunya, yaitu MOAB. Dan untuk versi remastered-nya ini rilis pada Mei 2024 kemarin. Pastinya dong, versi ini memiliki grafis yang telah ditingkatkan dengan versi terdahulunya. Dalam game ini kalian akan merasakan sensasi perang dunia yang mendebarkan. Ini sih game story, jadi ntar kalian akan memainkan mode gameplay-nya doang. Gak ada settingan karakter, atau sebagainya. Untuk gameplay-nya, game ini masih memiliki fitur yang ada pada versi terdahulunya, yakni kalian bakal berperang pada era tahun 40-an, yang dimana perang antar Uni Soviet dan juga Jerman. Tak hanya itu, pastinya versi ini memiliki fitur tambahan juga dong. Game ini mengadaptasi tema Perang Dunia Kedua yang nyata, yang dimana antar serang, Stalin, Red dan masih banyak lagi. Plus bakal ada card scan, seperti film zaman peperangan nantinya. Karena ini game Perang Dunia. Pastinya dong, senjatanya juga diadaptasi dari senjata asli militer legendaris, yang digunakan pada masa tersebut. Selain itu, ada misi-misi di setiap game, yang harus kalian selesaikan juga nantinya. Team Shortout Nah, untuk game ini sih, kalian bisa download lewat penyedia aplikasi Cina ya, seperti 3839 APK. Nah, ini sih game offline dari Cina ya, yang dimana kalian bisa download terus main secara offline melawan AI. Aku udah coba juga soalnya, beneran offline kok, aman aja. Untuk gamenya, ini game memiliki gameplay Deadmatch dengan 8 vs 8, yang dimana tim Blue melawan tim Red. Untuk fiturnya gak banyak, ada 7 map yang dapat kalian mainkan, dengan gameplay yang bener-bener lama. Liat nih, 60 menit dong, sampai puas kalian bantai-bantai bodah. Tapi walau begitu, game ini bener-bener keren loh, liat aja gameplaynya. Berasa game PC dong, gak bohong. Walau ini game minus di fitur, tapi gameplaynya keci banget dah. Menurutku, gameplaynya sih simple ya, grafisnya oke, dan gak ribet aja. Terus dalam game, ntar bisa bawa 4 tipe senjata. Rifle, sniper, melee, dan bomb, untuk membantu kalian dalam ngerusuh bod yang ada. Selain itu, ketika mati ntar, kalian bisa ganti senjata juga. Ini sebuah senjata, bisa kalian coba satu-satu, tanpa kalian beli dulu guys. Kalian bisa bawa heal juga. Plus, ini ada semacam skill gitu, atau bantuan, yang dimana akan menurunkan semacam nuklir dari pesawat. Macem CUD aja ya kan? The Silent Mystery Sebuah game FPS, yang dimana kisahnya kalian tuh mengalami kecelakaan pesawat, karena pilot yang menjadi zombie. Alhasil, kalian terdampak di sebuah hutan yang misterius, yang dimana memiliki beragam zombie yang akan mengincar kalian. Jadi dengan tema post-apokaliptik, kalian harus bertahan hidup, yang dimana harus mengikuti semua alu ceritanya. Ntar kalian bakal dipandu, oleh misi yang akan terupdate secara berkala, jadi kalian ikuti aja. Karena ini game story, ada 4 level yang bisa kalian coba, yaitu easy, normal, hard, dan legend. Yang dimana tantangannya bakal berbeda juga pastinya ya kan? Dalam game ini ada 2 misi pokok, yakni untuk selamat daripada mayat hidup, dan juga mengungkap misteri dari lab yang menciptakan mutan di hutan tersebut. Sembari menyelamatkan diri, karena akan menjelajahi hutan-hutan tersebut, yang dimana akan bisa kolek beragam item yang berguna untuk kelangsungan hidup. Tapi hati-hati, pasalnya mutan tersebut sensitif dengan suara lho, dan kalian akan mengikuti terus misi game ini sampai taman. Yang dimana antar sampai kalian diselamarkan dengan helikopter. Oh iya, selain mode story yang memiliki beragam level, kalian juga bisa mencoba mode score, yang dimana kalian bisa membunuh zombie dalam waktu tertentu. Plus, bisa beli senjata juga dengan kointar. Dan yang terakhir, game ini support controller secara full lho, jadi kalian bisa main dengan controller atau gamepad. Devil War Doom Shooting Game Rilis pada Mei 2024, game ini membawakan tema dunia fantasi yang dipenuhi oleh monster-monster yang mengerikan. Game ini memiliki latar tahun 2033, yang dimana manusia mengaktifkan cincin Hera, yang di portal dunia iblis terbuka. Dan pada tahun 2053, bumi telah dikuasai oleh iblis. Jadi kalian, yakni karakter utama, memiliki misi bernama Finality, untuk menghancurkan portal tersebut dan memulihkan kedamaian dunia. Walaupun rilis Mei 2024, game ini telah beredar satu tahun yang lalu lho, dan memiliki gameplay yang sama. Dalam game ini memiliki area yang disebut dengan Region. Dan masih-masih Region, memiliki beragam misi yang harus kalian selesaikan. Seperti mengalahkan semua iblis, melewati rintangan, dan bahkan lawan boss juga lho. Ada beragam boss yang dapat kalian lawan nantinya. Entar dalam game, kalian bisa membawa 4 senjata nantinya. Yang dimana senjatanya tuh senjata bergaya futuristik gitu. Selain itu dalam game ini, kalian bisa equip beberapa item untuk statik karakter yang lebih tinggi. Dari segi gameplay, mirip Shadowgun gak sih? VIRUS ZEN Sebuah game face offline yang bertemakan post-apkaliptic. Yang artinya, kalian akan melaun zombie-zombie yang berkeliaran. Untuk gameplaynya, game ini bersifat open world. Dan dimana kalian bisa mengunjungi beberapa tempat yang ada dalam meme. Entar di meme, ada objektif ini nih, yang dapat kalian kunjungi. Nah, tujuan game ini untuk menemukan 5 penawar racun ini nih, yang tersebar di beberapa objektif tersebut. Yang dimana penawar racun tersebut bisa mengembalikan ke damai dunia. Jadi ya, kalian harus explore mapnya untuk menemukan penawar tersebut. Kalian gak hanya explore map dengan jalan kaki doang. Pasalnya ada mobil ini nih, yang bisa membantu kalian explore map yang ada untuk menjemput misi-misi yang diberikan. Untuk senjata, game ini memberikan beragam senjata tentunya. Plus, entar kalian bisa switch senjata juga. Terus entar di zombie yang mati, ada item-item gitu juga untuk kebutuhan kelangsungan hidup kalian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!